I'm so good, I surprise myself Terus PNZ Terus Noxus gitu Dan Berakhirnya ini Kita bakal menunggu lagi Dari kartu Yang akan muncul Di expansion selanjutnya Di tanggal 3 Maret gitu Jadi aku udah excited banget Udah Excited banget Udah Kalian juga udah liat Gimana Kartu-kartu yang udah di reveal gitu Apa kalian gak excited ya Dikasih kayak gitu kan Aku sih excited banget gitu Dan Gak sabar untuk nyobain Tapi disini kita Gak bakal ngebahas Dek Tar Apa namanya Surima yang baru Karena kan udah ada Videonya sendiri Untuk ngebahas kartu-kartu yang reveal Ataupun kartu-kartu yang sudah Dikasih tau oleh Riot gitu Jadi kalian bisa Kalau ingin Nonton video kayak gitu Kalian coba cari videoku Tentang ngebahas champion Ataupun kartu yang Udah rilis gitu Tapi disini Kita bakal ngebahas Regen yang udah ada Untuk nyelesaikan Kartu-kartu yang terbaru Di Call of Mountain gitu Expansion Call of Mountain Dan yang pertama adalah Yang bakal ngebahas adalah Shadow Isle Oke disini Shadow Isle disini Di Call of Mountain Dia dapet champion baru Yaitu adalah Norton Kalian bisa liat disini Di kiri ini Champion Norton Dan ada beberapa kartu lainnya Yang ada di Shadow Isle gitu Oke Norton ini apa sih Dia disini Mengikut Nightfall Seperti yang di Targon Kemarin Edisi video yang Targon Yang ada Nightfall nya Dan Norton ini Sebagai Sinergi Dari Siapa namanya Diana gitu ya Sama Nightfall Terus ketika Disini kalian lihat Ketika dia Nightfall Dia bisa Grant an enemy vulnerable And give enemy Minus one This round Jadi dia ngasih Vulnerable ke Lawannya Dan attacknya Dikurangin Satu gitu Tapi cuma Ronde ini aja Disini Tentunya Disround Oke disini Kondisi level up nya Dari Norton You've attack With 5 plus Nightfall Dia disini Lebih sulit Level up nya Dibanding Dengan Si Diana Disini Dia harus Attack Apa nam Harus Kita harus Attack Dengan Unit Nightfall Sebanyak 5 Atau lebih Berarti Unit Nightfall Kita misalnya Sebanyak 5 Itu attack Si Norton ini Baru bisa level up Jadi harus Unit Nightfall 5 unit Atau di atasnya Dan Norton ini Juga dihitung Nightfall Berarti Kalian Sudah 4 Hitungannya 4 lah Sudah banyak Kalau misal Norton ikut Tapi kalau misal Norton gak ikut Attack Berarti harus 5 unit Yang ada Nightfall Selanjutnya Disini adalah Norton Ketika dia udah Level up Ya hampir sama Tapi disini Kalian bisa lihat Nah tapi Sekarang Si Norton ini Gak ada Nightfall Terus ngasih Vulnerable Tapi dia Ketika kita Ngelarin unit Itu Musuh bakal Diminus 1 Terus Jadi Kita bisa Ngebuat Apa namanya Attack lawan Itu sampai 0 Dan gak bisa Ngeblock Unit-unit kita Karena kan Unit kita tuh Bakal dikasih Firsum Gara-gara Si Norton ini Jadi Efek dari Norton ini Adalah area Area gitu Area of effect Jadi Apa namanya Unit-unit kita Ataupun champion Alize ini kan banyak Bisa dapet Firsum Bagusnya pas Dia level up Dan dia bisa Minus 1 Minus 1 Terus Terus Disini ada Pesky Specter Dia 0 mana cost Dan last breed Naper my run Create 2 copies of me In the enemy deck Jadi dia Bakal Kayak ngeracunin deck Lawan Sitter Lawan Wah Dapetnya Pesky Specter Tapi sayangnya Pesky Specter Ini misalnya Dikeluarin ke lawan Dia bakal Ngejangitin deck Kita ganti Jadi Bisa Senjata makantuan Balik lagi ke kita Gitu Gitu Ini Permeral Juga Dia Langsung mati Gitu ya Jadi Gak bakal bisa Cuma Bisa di board Cuma Di round itu aja Gara-gara Ini Permeral Oke lanjut Disini Disini Ada Spell Gohark Yang Disukai Nama Banyak Orang Gitu kan Apalagi Disini Pas ada KDA Gitu Ini Mungkin Kalo kalian ada Pertanyaan tentang Gohark Bisa ditanyakan Di kolom komentar Gitu Nanti 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 Bakal aku Jawa Terus Disini ada Self of Darkness The next time you summon an ally Diseround Give it Plus 1 And spell Shield Ini bagusnya Dia bisa Ngasih spell Shield Gitu Dan dia Ngasih Attack Plus 1 Ternyata 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 Diseround Terus ada Versace Stalker Ini Nightfall Juga Gatecuff Biom Inhand Jadi Ini bisa Keluar-keluar Teruskan Kalo dia Naikfall Gitu Terus ada Stalking Shadow Gambarnya Hampir Sama Jadi Dia Jadi Dia Bisa Membelah Diri Stalking Shadow Ini juga Bagus Untuk Dek Shadow L Sekarang Karena Ini Biasanya Copy Unit Yang Kita Pilih Nanti Tapi Yang Dikopi Itu Bakal Jadi Hyper 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 Tapi Gak Apa Misal Hyper Hyper Punya Efek Yang Langsung Itu Bagus Contohnya Kayak Doom Beast Dia Punya Efek Yang Langsung Dan Ngedrain Nexus Lawan Terus Unspeakable Horror Ini Bagus Untuk Dark Nightfall Ada Doom Beast Bagus Karena Dia Bisa Ngedrain Terus Gun Tony Bagus Bagus Untuk Olivia Yang Sekarang Karena Kill An and ally with lastbreed to summon a follower from your deck that cause one more jadi kita ngebunuh anivia nya yang keluar nantinya adalah Rekindler gitu jadi tapi disini kalian harus lihat ini harus lastbreed ya kalau nggak lastbreed itu bakal gagal misalnya anivia nya di last itu bakal gagal terus ada basic unhearned ini belum pernah aku lihat ada yang pakai gitu terus ada encroaching shadow disini semua deck kita dikasih ya jadi upper metal tapi ditambah gitu jadi plus 2 plus 2 gitu terus ada rise and miss disini semua miss rate ini juga bagus juga untuk combo deck miss rate terus ada crumble, kill an ally to kill a unit or destroy a landmark ini juga saya doain dikasih kartu untuk menghancurkan landmark disini ini juga bagus banget soalnya kan sekarang juga banyak deck yang gunain landmark gitu kan terus ada dust rider dan vault of ella oke untuk championnya disini kita langsung agak cepat aja sih untuk championnya menurutku northern termasuk tier berapa ini coba kayak lihat tier B atau A sih menurutku B dan A sih menurutku karena dia juga decknya spesifik banget harus naik vault jadi gak bisa dengan unit-unit yang apa champion-champion yang lain ataupun deck-deck yang lain gitu dia harus di build di deck naik vault gitu dan itu dan deck naik vault menurutku sekarang belum terlalu bagus gitu jadi menurutku dia masih di B sih dan kalau misal nantinya mungkin dia bisa ada deck naik vault yang bagus mungkin dia bisa ke A gitu kalau menurutku sampai ke S belum bisa sih jadi cuma B atau A gitu kita harus lihat selanjutnya update selanjutnya kayak gimana oke terus kalau udah kita bakal bahas value dari follower-follower ataupun spell gitu dari pertama kita bakal bahas spell dulu yang tentunya gohar adalah yang paling apa ini spell bagus untuk satu mana cost di shadow elu ini jadi kebanyakan deck shadow elu sekarang makanya gohar gitu tapi kalau misal level gak sih tapi yang shadow elu yang lain kebanyakan adalah makanya gohar gitu karena dia bisa apa namanya ngeluarin 3 kali gohar terus nanti bakal berubah jadi pack your pack gitu yang bisa nge-delima ke semua board lawan termasuk nesusnya kena gitu terus ada di 2 mana cost ada stocking shadow karena disini kita bisa nge-copy tadi yang seperti yang aku jelasin ini juga bagus banget value banget kartu ini terus ada gluttony ini gluttony ini bagus banget tapi untuk spesifik deck ya gak semua deck kalau kayak stopping shadow dan gohar ini bisa dipakai di banyak deck sih tapi kalau ini untuk spesifik kebanyakan di spesifik hanya ke Anivia sih yang pakai gluttony ini gitu terus yang selainnya menurutku masih jelek sih tapi ini masih lumayan lah untuk ngasih si shadow elu ini ada untuk nge-kill landmark gitu oke lanjut untuk ke unit unit ada stegiano looker untuk deck level terus tentunya paling bagus banget untuk follower itu adalah doom beast ini ya karena dia bisa nge-drain 2 langsung ke nexus lawan terus diberikan ke nexus kita gitu jadi ini paling bagus banget menurutku untuk 3 drop ataupun 3 mana cost followernya dari shadow elu gitu apalagi nanti kalau si doom beast ini bisa ke copy stocking shadow kita punya 2 doom beast gitu kan kita keluarin dulu yang epermeral terus kita keluarin epermeral terus kita keluarin ini doom beast yang gak epermeral itu udah 4 damage sendiri gitu jadi menurutku bagus dan doom beast ini biasanya dipakai untuk finisher sih kalau punya nyawa musuh tinggal 2 ataupun 4 gitu kita bisa ngeluarin doom beast gitu oke sampai disitu untuk penjelasan dari shadow elu kita kan bakal lanjut ke region pitlover and zone untuk pnz gitu untuk ngebahas kartu kartu pnz di expansion kalau oke disini di pnz ada champion yang bernama victor dan dia dapetin keyword baru itu adalah augment augment apa ini augment augment adalah when you play credit card granny plus 1 jadi ketika kita mainin kartu yang dibuat itu tag nya bakal nambah 1 gitu bakal nambah 1 terus gitu dan ini menurutku juga keyword yang unik banget sih menurutku dan champion ini juga unik kenapa bisa aku bilang unik karena ketika dia play atau setiap ronde pertama eh setiap round dia bakal ngecreate namanya hexcore upgrade gitu jadi hexcore upgrade ini di create ya jadi ketika apa sih hexcore upgrade ini hexcore upgrade ini adalah grand victor random keyword gitu jadi keyword dia nambah the tag dia nambah karena kan si hexcore upgrade adalah created card ya yang dibuat gitu jadi si victor nanti misal dapet elusive tag nya nambah jadi 3 gitu nanti setiap ronde dia bakal nambah keyword nya dan nambah tag nya dan itu misal kalian juga oke bisa dapet elusive bisa dapet lifesteal regeneration nah itu gigi banget sih spell shield gitu itu gigi banget sih jadi kalian bisa mencoba keberuntungan kalian dengan victor ini gitu terus dengan kondisi level up nya itu gampang banget kalian mainin 7 plus atau 7 keatas created card gitu dan si victor ini gak harus ngeliat dia ada di bird dia ada di deck dia atau di tangan tuh tapi kalo kita udah mainin 7 kartu yang dibuat itu udah bisa level up gitu jadi bagus banget terus ketika dia udah level up dia created card tuh bakal mana nya bakal berkurang 1 gitu berarti hexcore tadi jadi 0 mana gitu jadi ya sedikit sedikit lumayan lah untuk apa namanya mekanisme augment ini gitu kan pokoknya kan butuh created card kalo di minus 1 ini kan juga bagus gitu tapi juga banyak yang kartu kartu yang bisa nge-create kartu dan nge-create kartunya tuh bagus-bagus gitu oke dan signature card nya ternyata ini ada victor death ray ini yang dmx1 terus bakal ngasihin di deck kita di 3 teratas tuh mk2 mk2 ada nge-dmx2 ke unit ini terus ini sama bikin 3 kartu di teratas deck untuk buat ini yang 3 damage nya gitu jadi bagus banget sih mas makanya kan disini dia bakal jadi created card semua gitu makanya sinergy banget gitu kan oke terus dari pnz itu lumayan lumayan sih lumayan banyak ya ini sepertinya ada porok cannon ini juga bagus banget karena dia bisa saya hasilin apa nya daring poro dan ini adalah nol mana nol mana cost ya dan untuk pnz menurutku nge-discard satu tuh mesti ada kartu yang bisa menguntungkan dari discard itu gitu kayak stress testing terus juririk gitu-gitu kan jadi kita dapet keuntungan gitu terus unit ada ini ini helmet gearhead dia augment quick attack 1 plus 1 intry tadi udah stress testing eh stress testing ketika dia di remove eh ketika digunain dia bakal nge-remove fleeting semua fleetingnya ada di tangan atau kalau dia di discard dia bakal nge-draw 1 dan itu fleeting gitu dan disini ada ballistic board ini adalah juga yang paling bagus juga disini untuk pnz menurutku di 2 evolve 2 unitnya 2 cost 2 mana cost karena dia setiap ronde dia bakal ngeluarin ignition gitu created ignition ya dan ignition adalah di luar untuk anda main nexus gitu jadi kalian gak usah takut gak bakal nge-buat created card karena ada ballistic board yang bakal nge-buat kartu terus dan ini nah kebantu nexus lawan yang bakal berkurang terus terusan gitu di setiap ronde nya gitu terus ada calculated card creation ini bisa nge-create Arnold gearhead ballistic board atau nyandroid ini nyandroid dia augment dengan elusive bayangin aja ya elusive udah augment terus dikasih elusive gitu apalagi di terus nanti di board ada ballistic board si nyandroid ini bakal ini bakal naga terus gitu kan gila gitu terus ada iterative improvement disini dia untuk nge-copy follower ya misalnya ada statnya ditambah plus satu plus satu terus ada patched robot well in hand i have random keyword that change each round when i'm summon granny this keyword okay well in hand i have random oh berarti di tangan dia bakal punya random keywordnya random terus dan bakal berubah-rubah setiap ronde nya ketika dia disummon keyword itu bakal jadi miliknya si patched robot ini terus ada landmark ini bagus banget untuk deck beberapa deck untuk timo tentunya karena dia bakal nge-draw ke lawan pas di awal tuh dia bakal nge-draw nya ke lawan dan kita tuh satu gitu lagi kan timo tuh keuntungan banget kalo misal si musuhnya nge-draw terus tuh banyak nge-draw nya gitu biar jamunnya tertarik gitu terus ini nge-draw tadi yang udah kita bicarakan dikit itu ada aftershock disini aftershock untuk png adalah untuk ngancurin landmark juga bagus terus karena disini dia bisa bisa milih sih ke deal 3 ke anything tuh bisa ke nexus bisa ke cbn bisa ke follower dan atau pilih nge-draw landmark misalnya kan bnc terkenal dengan removal deal damage nya ya jadi ini menurutku bagus banget aftershock gitu dan bisa buat nge-counter meta meta landmark gitu kan terus ada 3 beam improbulator probulator ini disini deal 1 ke unit summon a random 1 cost follower while i am in hand increase both by hand when you play 3 cost card berarti kita ketika kita mainin 3 kartu mana cost terserah itu mau spell ataupun unit ataupun landmark si 3 beam improbulator tuh bakal naik gitu damagenya jadi setiap misal kalian ngeluar next account foundry bakal naik 1 damage nya terus namain android nambah 1 lagi gitu dan seterusnya terus kalo ketika dia di cache dia bakal ngeluarin unit sebesar damage yang udah terkumpul apa sejumlah damage tadi yang udah terkumpul misal dia yang yang terkumpul damage nya 5 ya terus nanti dia bakal secara random bakal ngeluarin follower yang ber mempunyai 5 mana cost gitu contohnya nanti kalian kalo hoki bisa keluar mechanized mimic disini ada mechanized mimic 5 mana cost follower all command attack, grant me all keyword and allies gitu berarti dia dapetin keyword semuanya yang dari apa temen temennya gitu dari judith atau champion disini dia digabungin sama victor juga bagus banget misal victor dapet elusive overwhelm gitu gitu si mekanized mimic ini bakal miru gitu ini juga tanpa fitur pake sama nyandori juga bagus dia bakal dapet elusive nya gitu kan terus ada the university of pit lover ini belum jarang liat banget sih setiap round start discard your hand criteria random card in hand and grandom fleeting gitu jadi sedikit culi soalnya dia bakal ngediscard kartu kita 3 eh ngediscard kartu kita terus nanti bakal nguatin random fleeting gitu nah itu random banget nantinya ya terus ada give it all ini kartu kda pas ada apa patch kda give it all namanya raise all allies power and hell to the highest power of health among allies great all allies jadi dia unit-unit kita bakal ngeniru yang punya attack ataupun health yang paling tinggi dan ngikut dengan apa namanya attack yang bukan sih keyword-keyword nya gitu jadi misal si victor yang dapet elusive gitu-gitu fury regeneration dan lainnya terus ada poro cannon misal ada 5 gitu terus kita ada give it all si poro cannon tadi yang satu persatu bakal ngikutin ke victor gitu dari keywordnya sampai attack dan healthnya gitu jadi victor bisa jadi finisher juga gitu oke itu tadi dari kartu-kartunya kita bakal bahas dari championnya sendiri ini oke kalau dari championnya menurutku victor bagus sih dia menurutku masih bisa di A ataupun S gitu ya tergantung dari decknya gitu soalnya victor ini terkadang ada yang bisa sampai bagus banget gitu decknya dan ada yang biasa aja gitu menurutku victor ini bisa di A dan S gitu tergantung dari pasangannya gitu kalau sekarang victor sama zoe itu menurutku masih lumayan S sih bagus gitu dan victor misal sama heimdinger gitu ke S eh ke A bukannya jelek tapi gak terlalu bagus-bagus banget gitu menurutku lebih bagus dengan zoe gitu dan dari targon kan bisa nyelamatin si victor sendiri ngasih spek apa bastion ngasih spell shield gitu 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 lah oke itu untuk championnya segitu aja kan cuma satu aja gitu yang dibahas ini dari value cardnya ya di untuk png value cardnya dari spell dulu oke spell ada kalau spell itu menurutku satu itu kalau detray jarang aku pakai sih biasanya aku cuma dapet ini dari victor gitu ataupun pakai cuma satu gitu man stress testing ini juga bagus bagus untuk di discard gitu tapi kalau untuk mana ada dua mana cost spell itu tetap bagus dari iterative improvement karena ini bisa nge-copy follow apa follower kita gitu dan ngasih attack persatu persatu gitu terus untuk mana tiga ternyata gak ada mana tiga adanya mana empat aftershock atau 3d miwobrobulator kayaknya mesti kalau di deck png kebanyakan pada milik ini satu dan ini tiga gitu jadi menurutku bagus distribim miwobrobulator gitu walaupun di aftershock ini bisa ngancurin landmark gitu kan menurutku bagus ini karena kita bisa nge-stack-in damagenya nambah terus dan nanti bakal ngeluarin unit gitu sedangkan aftershock cuma tiga aja gitu walaupun dia bisa destroy landmark untuk landmarknya sendiri paling bagus adalah isa card voluntary tentunya yang mungkin lah dengan university of beatlover ini menjadi value card banget untuk landmark dpng ini tentunya adalah the score voluntary gitu sedangkan give it all ini ya bisa lah dibawah satu kalau misal lalu victor gitu dua lah menurutku dua ya dua menurutku tiga menurutku aku yah kalau aku sendiri tiga tuh kebanyakan sebagai wincon banget gitu kan disini winconnya bisa jangan victor misal dapet overgram gitu kan udah bisa jadi wincondition gitu ini cuma sebagai alternatif oke sampai disini aja untuk membahas region PNG kita bakal lanjut ke pembahasan 3 selanjutnya nanti bakal panjang video kali ini soalnya ini 3 region oke kita lanjut oke di region nonxos kita bakal bahas kartu-kartu yang ada di expansion benchmark noxos gak sebanyak PNG tadi karena disini gak ada terlalu banyak kartu tambahan dan gak ada kartu KDA juga di noxos di champion noxos di expansion pitchwater bukan pitchwater apa namanya call of mountain lupa tiba-tiba ya maaf karena ada champion baru adalah Riven disini dia di Gamanakos di attack 3 dan health 4 when you gain attack token dia bakal reforge reforge ini juga baru dan ini untuk khusus untuk noxos kayaknya gak ada kalian gak bisa nemuin lagi selain noxos gitu Riven sudah bikin pedang dan kalian harus ngumpulin 3 pedang ini di Glitting Blade yang nambah attack 2 Heavy Blade buat nambah Everwarm dan Keen Blade buat nambah Quick Attack biar jadi Blade of the Exile dan Blade of the Exile ini adalah Grand and Ally Grand ini berarti permanen ya Everwarm plus 2 Quick Attack gitu jadi ini adalah gabungan serpian-serpian pedang ini dan serpian-serpian pedang ini kalian diingat adalah Disround ya sedangkan Blade of the Exile adalah Grand dan dia dikasih Slow makanya Slow eh kenapa Slow? karena dia dikasih Grand ya sedangkan ini kan burst gitu begitu sedangkan signature kartu Rivennya adalah Riven Weapon Heal nambah plus 2 terus Reforge gitu gitu plus 2 terus bakal bikin kartu dari ini satu serpian pedang ini dan kalian yang dapatkan itu bakal jarang sama gitu misal di cut date tangan kalian ada ginting Blade Fragment kemungkinan kalian bakal dapatnya adalah dari Overrime ataupun Quick Attack misalnya biar bisa ngegabungin biar jadi Blade of the Exile jadi kalo kalian udah nge-cash tiga-tiganya kalian bakal dapat Blade of the Exile misal di board ada Riven gitu dan level up nya menurutku lu pengen gampang disini Riven adalah I see Blade of the Exile in your hand gitu jadi gampang banget untuk dapetin Battle of the Exile dan ini cuma betul 3 mana cost 3 mana cost eh iya total 3 mana cost buat dapetin Battle of the Exile terus ketika dia level up disini when you tetap sama when you gain attack token dia bakal Reforge lagi tapi ketika when my power is increase for the first time jadi ketika dia di buff attack nya untuk pertama kali itu bakal dinaiki 2 kali gitu misal dikasih plus 2 nanti jadinya plus 4 gitu jadinya Riven atur nya 8 per 5 gitu jadi ini menurutku gampang banget dari mekanisme nya ya oke dari unit unit nya ini juga nge-support dari Riven juga kayak Bridgequire dia Blast Bridge dia bakalan Reforge kayak Run Weaver ini summon dia bakalan Reforge jadi Run 1 Run 2 udah dapet pedang harusnya ya Run 3 Riven udah bisa keluar gitu kan Run 4 nanti misal Riven dapet protect token dia bakal Reforge kemungkinan di Run 4 juga udah bisa level up si Riven ini gitu jadi untuk level upin si Riven ini juga gampang dan di support unit yang bagus-bagus juga gitu disini ada upper hands 2 mana class slow stone enemy if you have Darius rally wow disini Noxus emang dikasih sedikit rally sih tapi kalo dari upper hand ini dia butuh Darius ya ada syaratnya Darius jadi dia bisa nge-stone jadi terles mungkin ini Riven yang paling murah ya menurut tapi syaratnya sih ada Darius gitu berarti cuma bisa dikeluarin di round 6 ke atas gitu karena Darius 6 mana class gitu ya terus ada Weapon Heal tadi ada signature partnya si Riven udah kita jelasin dikit itu ada scorched earth di sini 3 mana class kill a damage unit or destroy a landmark jadi kayaknya setiap regen dikasih spell ataupun unit tuh yang bisa ngehancurin landmark gitu biar adil sih biar imbang gitu gitu jadi gak banyak sebenernya regen yang punya landmark dan gak bakal bisa dihancurin yang landmarknya bagus-bagus ini gak bakal bisa dihancurin gitu oleh regen tertentu gitu terus di ada spell burst ini bagus banget seperti kayak subjetnya Demacia yang nambah plus 2 plus 2 tapi 7 resolve dan nambahnya plus 3 plus 2 dan mana classnya nambah 1 gitu terus ada landmark Noxraya arena ini aku juga jarang lihat walaupun ada beberapa eksperimen gitu dan menurutku gak terlalu bagus juga sih ketika RNN dia bakal stroke unit yang paling kuat kita tuh bakal nge-strike ke bakal strike each other sih bakal saling bertarung saling damage gitu saling attack saling attack tapi disini adalah kita yang paling gede yang paling kuat dan musuhnya yang paling lemah yang paling vikes dia bakal nyerang barengan gitu dan ini cocoknya sama deck-deck ace digabungin dengan Freyout gitu terus ada survival skill disini ini sih menurutku Noxus yang lumayan bagus digabungin dengan PNG karena ini ketika dia diaktifin unit kita gak bakal mati unit atau champion kita gak bakal mati unit atau ah champion atau follower kita gak bakal mati karena disini ada allies can drop below 1 jadi unit kita tadi champion ataupun follower tuh semuanya gak bisa sampe dibawah 1 paling bisa kena damage tapi cuma mentok sampe 1 gitu gitu terus tapi kalo disini dia ke discard dia bakal cuma ngelindungin yang paling kuat aja gitu makanya ini cocok banget kayak digabungin dengan PNG yang ada discard-discard gitu terus ada wildclaw disini 5 mana cost low an ally strike an enemy if it has overwhelm deal axis damage to the enemy nexus jadi disini unit kita bakal nge strike ke unit lawan dan ketika ada overwhelm damage yang terlebih dari nyawa itu bakal nge damage ke nexus terus misal kayak kapten varun kan 8 per 8 misal dia nge 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 dia mahal banget sama manakos terus selanjutnya ada basilix bloodseed card 7 manakos overwain play deal 1 to an ally and an enemy 4 time ke lawannya 4 kali ya ke temen kita cuma sekali tapi ke temen kita 4 kali oke sampai itu aja kartu dari noxos kita bakal bahas championnya sedikit dari champion raven itu kita coba lihat dari semua expansionnya ya raven menurutku ini menduduki seharusnya di atas katerina ya dan seharusnya di atas vladmir gitu dan mungkin dia seharusnya di atas darius juga atau 5050 gitu jadi menurutku si raven ini menurutku ada di a dan s gitu dia lebih sama kayak draven sih menurutku dan swain dan tapi raven lebih bisa dia ada banyak di deck gitu karena dia bisa itu sih ini yang berguna bagus tuh ininya sih bidang pedangnya ini sih yang bikin dia fleksibel gitu dan ngasih overwhelm jadi ini bisa juga banyak digabungin dengan banyak champion ataupun karto dan dia bisa menghasilkan banyak deck juga gitu dibandingkan kayak dengan vladimir, katerina walaupun katerina sebenernya lebih fleksibel sih tapi dia tidak terlalu bagus gitu bagusan raven jadi dia menurutku raven ini menurutku opi nico dia berada di a ataupun s gitu terus untuk value card nya oke balik lagi ke expansion call of mountain disini untuk unit kayaknya unit nya cuma ini sih paling bagus ya blade square sama run weaver aja yang blue ini enggak kalau untuk spell tentunya ada scorched earth dan hip weapon heal dan ini sih survival skill yang menurutku value nya paling bagus banget kalau diukur paling pertama adalah scorched earth terus survival skill yang kedua yang terakhir adalah weapon heal walaupun seven rift soft ini bagus tapi dia jarang di gunain juga dan dia mahal juga si tiga mana cost gitu untuk landmark semua ini aja dan menurutku ini jelek banget landmark dari skill eh limagnosis harus diganti gitu ya harus digantinya bagus banget gitu misal every round deal 1 semua itu ngebantu banget buat swing gitu dan wildcow ini menurutku enggak sih untuk beberapa deck aja paling bawah satu dua alternatif win condition gak terlalu wincon banget oke sampai disini kayaknya video kali ini yang ngebahas ada 3 3 regen ini tadi ada shadow el ada nocturne ada png ada victor dan yang terakhir tadi ada noxus ada raiven gitu video ini akan menutup seris simpan saja explorer untuk expansion call of mountain gitu kan karena kan bentar lagi bakal keluar Empire of Ascendant dan keluar regen baru adalah suring aku udah gak sabar untuk nunggu-nunggu itu udah sekitar satu minggu lagi lah ya yang baru tiga merk oke sampai disini sampai bertemu di video selanjutnya antara di pembahasan yang lainnya dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe jangan lupa di like sampaikan opini kalian atau mungkin ada kesalahan dalam penerangan di video kali ini kalau bisa komen kalau taruh kolom komentar jadi kalau bagus misal ada kesalahan misal bisa pin gitu oke sampai disini bye bye selamat menikmati